Di mata kuliah bisnis digital dan teknologi keuangan Untuk tugas proyek individunya sudah mulai saya baca ya Tapi itu kan UTS jadi belum bisa saya kembalikan Karena saking banyaknya yang harus saya periksa Jadi sudah mulai saya baca Sudah saya lihat linknya atau tautannya Dan media sosial itu kalau mau dilanjutkan silakan Kalau tidak juga tidak apa-apa Tapi saran saya media sosial itu yang dipakai untuk proyek individu kemarin Kalau bisa dilanjutkan lah Siapa tahu itu bisa menjadi dasar untuk berwirausaha ya di masa depan Kalau tidak atau mau diganti juga tidak apa-apa Tapi jangan dihapus dulu ya Karena apa namanya linknya itu kan masih saya periksa gitu Nanti mungkin di akhir semester kalau sudah selesai Kalau mau dihapus boleh Tapi untuk sekarang jangan dulu ya Siapa tahu nanti ada ide bisnis gitu dari teman-teman yang Setelah saya baca ada ide bisnis nanti saya bisa sampaikan gitu ya Jadi tolong tetap dijaga dulu akun media sosial yang dipakai untuk proyek individu tadi kemarin ya Oke sekarang yang presentasi siapa tentang payment digital Yang presentasi Saya Pak Harja dan Alvin ya Iya Pak Iya Pak Bu offliner ya Midliner apa offliner nih Alvin tentang apa Alvin Tentang link aja Pak Link Oke link aja Harja Saya dana Pak Oke kita mulai dari Alvin dulu ya Oke silahkan Alvin bisa presentasi langsung dari website link aja ya Oke Pak Dijelaskan teman-temannya yang ada pertanyaan nanti langsung saat Alvin Apa namanya lah Alvin langsung menjelaskan itu bisa ditanyakan apa maksudnya ya Alvin dan Harja nanti dijelaskan dulu apa konsep payment digital Kemudian kira-kira kenapa bisa ada payment digital atau fintech yang bergara ke dalam payment digital Nah itu bisa dijelaskan dulu ya Oke silahkan Alvin presentasi Itu kamu sebelahan sama teman yang lagi buka Google Meet juga ya Iya Pak sama Harja Pak Pak ada Itu dah yang buat gemak Jauhin dulu kira-kira 10 kilo jaraknya biar gak ada gemak Jauhin ya beda ruangan gitu Presentasi kok kumpul-kumpul tuh gimana ceritanya ini Saya nginep disini Pak Oke Alvin silahkan mulai Hucu sekali berdua ini Oke Gimana Alvin udah Alvin presentasi lewat laptop atau ponsel Wah gak dijawab ini ya Lewat laptopnya Harja Pak Lewat laptopnya Harja kan pake akunnya Harja dong berarti Ya deh terserah kalian berdua deh yang penting bisa presentasi sekarang ya Silahkan ya Pak Pak kalau presentasnya lewat aplikasi dana boleh ya Pak ya Boleh tapi jangan dilihatkan dong saldonya atau akun-akunmu gitu Soalnya kalau lewat web tuh kurang jelas ya Pak Ya boleh asal jangan dilihatkan akun pribadimu gitu aja Iya ya Pak ya Pak Oke silahkan ya Ya Pak Udah kelihatan Pak Oke udah silahkan Silahkan Baik selamat pagi Bapak dan teman-teman semuanya Aplikasi link aja Kehitungannya itu Anda dapat Membayar Pembelian pulsa atau data Membayar merchant Bayar tagihan Kirim donasi Kirim uang Hingga bayar ansuransi dan mengajukan pinjaman Melalui aplikasi link aja Itu kan ada penjelasan cara pakai tuh Itu ada penjelasan diatasnya tuh cara pakai Bisa dijelasin ke Alvin gimana cara pakainya Cara pakainya Ya itu klik Nah itu dah Oke silahkan dijelaskan Pakai link aja Langkah awal yang harus dilakukan yaitu Mendownload aplikasi link aja Melalui playstore atau app store Kemudian lakukan regresitasi Dalam melakukan regresitasi Daftarkan nomor hp Dan buat print rahasia di aplikasi link aja Kemudian langkah selanjutnya Isikan saldo Kedalam akun Anda Pastikan saldo yang Anda masukkan itu mencukupi untuk melakukan transaksi Nah dalam link aja ini terdapat Dua tipe Yaitu Tipe basic service dan full service Untuk pengguna baru Terdapat sebagai tipe basic service Untuk basic service ini sendiri Saldo maksimumnya itu sebesar 2 juta rupiah Dan untuk full service Sebesar 10 juta rupiah Nah disini kan ada tanda hilang Dalam kolom kirim uang dan tarik saldo Pada tipe basic service itu artinya Dalam basic service yang saldo minimumnya Yaitu 2 juta tidak dapat mengirimkan uang atau melakukan penarikan saldo Dalam pengisian saldo ini Kalian dapat melakukannya melalui rekening bank Seperti ATM ATM minimara Mobil banking atau internet banking Lain melalui bank Kalian juga dapat melakukan pengisian saldo melalui Alphamart Alphamidi Circle K Den plus den Family Mart Grappari Indomaret Kantor POS Mitra Lingaja atau Mila Dan Suzuya Nah disini terdapat cara pembayaran Untuk membayar merken Yaitu dengan menggunakan 2 cara Yaitu scan QR dan QR token Untuk scan QR Gunakan smartphone untuk scan QR di merken Dari mesin edisi atau static QR Untuk QR token Bisa digunakan untuk membayar dengan membuat Membuatnya dari aplikasi Pembelian pulsa atau kuota Untuk melakukan pembelian pulsa atau kuota Kalian dapat melakukan langkah-langkah sebagai berikut Yaitu yang pertama Pilih menu beli pulsa atau kuota pada aplikasi link aja Kemudian Isikan nomor tujuan yang akan dituju Baik itu ke nomor sendiri ataupun orang lain Dan yang ketiga Pilih nominal dan masukkan pin Pilih nominal pulsa atau kuota yang ingin diisikan dan masukkan pin Dan yang terakhir Transaksi berhasil Ini ada pula cara pembayaran Dalam pembelian lewat HP Nah karena saya tidak memiliki akun Maaf karena saya tidak memiliki akun link aja Jadi saya tidak bisa menjelaskan tentang Cara pembayaran melalui aplikasi link aja Tapi menurut saya Cara pembayaran dalam aplikasi link aja ini Hampir sama dengan Pembelian pulsa atau kuota Kemudian cara belanja online Di sini cara belanja online Yaitu langkah pertama Pilih metode pembayaran Selesaikan transaksi online kamu di website McChain Dan pilih link aja sebagai metode pembayaran Kemudian Masukkan nomor HP dan pin Masukkan nomor HP atau pin link aja Untuk menyelesaikan transaksi kamu Lalu kamu akan mendapat verifikasi SMS Bahwa transaksi kamu telah berhasil Kiriman uang Kiriman uang Hal yang pertama yang dilakukan itu Pilih menu kirip uang di aplikasi link aja Kemudian pilih nomor HP atau rekening Pilih tujuan transfer ke nomor HP Sesama link aja atau rekening bank Masukkan nomor rekening atau nomor HP Kemudian yang terakhir Masukkan pin dan saldo Langsung terkirim Nah untuk pengiriman uang ini Khusus hanya untuk pelanggan yang sudah Yang sudah menjadi tipe full service Yaitu saldo minimumnya sebesar 10 juta Disini ada banyak sekali merchant rekanan link aja Seperti ada Investree, McDonald's, KFC dan lain sebagainya Baik cuma segitu yang bisa saya jelaskan Mengenai aplikasi link aja Jadi bagi teman-teman yang kurang paham Silahkan untuk mengajukan pertanyaan dengan senang hati Saya akan menjawab sebisa saya Namun jika saya tidak bisa menjawabnya Saya mohon bantuannya kepada Pak Suna Untuk sesi diskusi Dipersilakan Oke terima kasih Alvin Saya rasa sudah Satu website ya dijelaskan Tapi memang website payment digital itu sederhana ya Karena yang lebih banyak itu sebenarnya Kalau kita masuk ke akunnya langsung ya Tapi kalau disini kan kita tidak bisa masuk ke akun Karena itu mungkin ada data pribadi atau apa Jadi kita bahas lewat website aja ya Oke silahkan teman-teman kelas 3C yang ingin bertanya Kita tanyakan ke Alvin misalkan Silahkan teman-teman yang lain yang mau bertanya silahkan Pertanyaan saya ke Alvin Kenapa sih ada fintech yang bergerak di platform payment digital Alasannya kira-kira apa Alvin? Karena disini kan dalam link aja ini kan Bisa melakukan apa namanya Transaksi Seperti yang dijelaskan Seperti kirim uang hingga banyak asurasi dengan mengajukan pinjaman Mungkin seperti itu Pak Yang lain teman-teman kelas 3C ada pendapat nggak? Kenapa sih kira-kira ada fintech yang bergerak di payment digital Alasannya apa kira-kira? Ayo yang lain gimana pendapatnya? Itu tadi pendapatnya Alvin Yang lain teman-teman yang lain gimana? Kalau dulu kan ada pakai kartu ya Misalkan kita top up ke kartu Electronic money ya Electronic money-nya tapi masih dalam bentuk kartu Jadi kalau kalian cek saldo di kartunya Kalian bisa pakai ponsel yang ada fitur NFC-nya kan gitu ya Dan itu sudah lama sebenarnya kartu electronic money itu Dikeluarkan juga oleh bank-bank Seperti bank Himbara dan bank lainnya juga punya electronic money Sebenarnya kan kalau kita lihat di literatur terdahulu Kenapa ada fintech yang bergerak di payment digital itu kan Sebenarnya tujuannya untuk mendukung ekosistem e-commerce ya E-commerce gitu Artinya kalian itu memesan secara digital Orang itu kemudian menciptakan Paypal Pernah dengar Paypal enggak? Paypal itu tulisannya Pernah dengar enggak? Pernah dengar yang lainnya? Paypal pernah dengar? Itu perusahaan di Amerika ya Yang bergerak di apa namanya payment digital Nah mereka itu dibentuk untuk menciptakan Atau membantu ekosistem dari e-commerce itu gitu Jadi orang punya akun Paypal Kemudian mereka bisa langsung belanja di Amazon Tanpa harus mungkin transfer atau Nyerahkan uangnya lewat toko-toko merchant gitu contohnya Jadi kenapa ada fintech payment digital ya Salah satu alasannya untuk mendukung ekosistem digital kita Sehingga orang itu merubah dompetnya Dari dompet fisik menjadi dompet digital gitu Artinya dengan dompet digital tadi Kalian sudah bisa belanja online Belanja daring Kalian sudah bisa bayar listrik Bayar BPJS Bayar apapun sambil rebahan di rumah gitu Asal saldonya memang cukup untuk Apa namanya untuk membayar semua Tagihan atau pembayaran digital kalian gitu Oke sampai di sini ada pertanyaan Gimana teman-teman kelas 3C jelas? Jelas ya jadi itu sejarah kenapa bisa ada Apa namanya payment fintech digital gitu ya Untuk pembayaran digital Nah Alvin ada berapa kelompok nih Yang kira-kira terlibat dalam payment digital ini Alvin Ada berapa bagian gitu Berapa bagian maksudnya Pak? Apa? Maksudnya gimana itu Pak? Siapa-siapa saja yang terlibat dalam fintech payment digital ini? Siapa-siapa saja? Yang terlibat seperti link aja gitu Pak? Link aja Ya yang ada di payment digital link aja ini kira-kira siapa saja? Ya ada di payment Nah yang ada di payment link Apa namanya? Link aja ini banyak sekali Pak Ya siapa? Seperti McDonald's, Agoda, Bluebird, Industry, G.co, KFC, KITAKO Ya waktu saya sebenarnya ada beberapa pihak yang secara garis besar kita bisa kategorikan ya Pertama itu pihak ya pengguna, pemilik akun dari dompet digital itu Misalkan kita kalau kita install link aja Kemudian registrasi, aktifasi dan sampai mengisi saldo berarti itu kelompok pertama Artinya kelompok pertama dari ekosistem fintech pembayaran digital itu adalah masyarakat ya Publik yang punya akun link aja yang isi saldo gitu Kemudian kelompok kedua ya pengelola fintechnya, pengelola payment digitalnya Dan yang ketiga itu adalah merchant Mereka bekerja sama dengan beberapa merchant Merchant itu maksudnya toko-toko baik secara fisik yang offline atau yang online Untuk mekanisme pembayaran mereka Artinya misalkan kalau tadi apa namanya merchantnya ditunjuk oleh alfum itu ada MACD Maka ketika kalian belanja kentang goreng misalkan di MACD Kalian bisa bayar dengan menggunakan link aja gitu Kalau mereka nggak bekerja sama dengan link aja Maka MACD tidak akan bisa kalian pakai untuk membayar kentang goreng kalian lewat link aja gitu Sampai disini jelas maksudnya ya Jadi ada tiga kelompok yang terlibat dalam fintech pembayaran digital atau digital payment Yang pertama adalah publik artinya kita masyarakat luas yang punya akun link aja Kemudian pengelola link ajanya, fintechnya Dan yang terakhir adalah merchant-merchant yang diajak bekerja sama Artinya kalau kalian mau punya akun link aja maka kalian bisa berbelanja di merchant-merchant itu Bukan berarti kalian bisa belanja misalkan ada tukang bakso lewat depan rumah kalian Terus bayarnya pakai link aja ya tentu aja Mas-mas baksonya nggak bisa menerima Kecuali dia punya kode, QR kodenya untuk transaksi menggunakan link aja itu bisa gitu Oke jelas ya jadi kita udah bahas pihak-pihaknya Ada pertanyaan sampai disini dulu? Kalau tadi cara kerjanya kan gampang ya Kalian register dulu Install di ponsel Kemudian registrasi, tunggu aktifasi, isi saldo Ada dua jenis akun ya di link aja Pertama adalah akun apa Alvin? Biasa gitu ya Akun apa yang pertama Alvin? Akun yang pertama Ya yang jenis akunnya Tadi ada yang basic ya Basic service Kemudian ada full service Kalau basic service kalian harus saldo maksimumnya 2 juta Tapi kalian bisa dapat fitur kirim uang dan tarik saldo Tapi kalau full service kalian maksimum saldonya itu adalah 10 juta Kemudian semua fitur termasuk kirim uang dan tarik saldo itu ada gitu Sudah bisa melakukan Nah kira-kira pertanyaan saya Alvin Kenapa sih Fintech link aja ini Membuat dua kelompok dalam penggunanya Ada yang basic service sama full service Itu alasannya apa Alvin? Baik Pak Kalau menurut saya Kenapa ada basic service dan full service Karena untuk pengguna basic service itu kan pengguna Apa namanya Baru menggunakan aplikasi link aja Kemudian untuk bisa mengupgrade ke full service Bisa dengan melakukan Apa namanya Registrasi kembali Seperti menggunakan KTP Seperti itu Pak Kalau saya mau pindah dari basic service ke full service Kira-kira ada uang yang saya keluarkan enggak untuk mengubah akun saldo Ada Pak Kan disini kan yang dijelaskan itu kan basic service kan Itu kan saldo maksimumnya itu kan sebesar 2 juta Kemudian setelah melakukan upgrade ke full service Berarti harus menambahkan saldo Supaya saldo maksimumnya menjadi 10 juta Pak Enggak maksud saya gini Alvin Misalkan sekarang saya punya basic service nih Itu kan saldo maksimum tuh Kalau saya punya full service saya isi 8 juta kan enggak apa-apa kan Maksud saya misalkan saya sekarang pengguna basic service Kemudian saya ingin upgrade akun saya ke full service Kira-kira ada uang yang harus saya keluarkan enggak Untuk upgrade akun saya Saya rasa tidak Pak Karena mengupgradenya itu cukup Seperti teman saya yang kemarin Kan punya aplikasi saja Katanya untuk mengupgrade ke full service itu menggunakan Nomor KTP saja Pak Itu itu aja ya Iya Pak Oke Kalau gitu pertanyaan saya sekarang Calvin Kira-kira fintech link aja ini dapat Keuntungan finansialnya dari mana dong Coba teman-teman yang lain pikirkan ya Kalau mekanisme kerjanya mereka adalah seperti itu Ada dua akun Kemudian pengguna pertama yang baru install itu masuk ke basic service Kira-kira keuntungan link aja ini finansialnya Keuntungan finansialnya atau di mana dong Saya coba boleh coba ya Ya sebentar Pak Luguna dulu Silahkan Pak Luguna Setahu saya Pak dari link aja ini Misalnya kita melakukan top up di Alphamart Atau Indomart itu ada biaya tambahannya Pak Jadi otomatis salah satunya Itu juga dari pemasukan mereka Terus setahu saya kan dia ada Merchant tambahan itu kayak Tadi KFC, Jikos, atau Bluebird Setiap penggunaan dari transaksi di Bluebird Dengan menggunakan link aja itu setahu saya Ada ketentuannya sekian persen itu jadi hak milik dari link aja gitu sih Pak Setahu saya Mungkin kalau salah bisa dikoreksi Pak Terima kasih Ya Pak Luguna pasti salah ya karena dia cowok Silahkan coba Feren pendapatnya gimana Feren Jawaban saya hampir sama sama Pak Luguna Cuma saya dapat baca Pak tentang payment digital ini Salah satu yang dia dapat keuntungannya itu Penggunanya itu kan dia Nyimpen uang di aplikasi itu Nah aplikasi ini dia nyimpen uang penggunanya itu di bank Nah nanti ada saldo mengendap gitu kok Kalau nggak salah Nah karena dia nyimpen di bank Nanti dia dapat bunga gitu di sana gitu Jadi per tahun dikaliin aja gitu Dari saldo penggunaan gitu Oke Oke analisa yang bagus dari Feren ya Berarti kalau kalian sekarang berpikir Oh saya punya uang nih di payment digital 2 juta, 3 juta dan seterusnya Pertanyaan saya adalah Uang saya itu disimpan di mana Apakah hanya sekedar Kan saya bayar nih Maksudnya kalau saya mau top up di Indomaret lah Anggaplah saya punya akun link aja Saya mau top up di Indomaret 2 juta Akun saya adalah basic service Saya mau taruh uang saya 2 juta gitu ya Di akun link aja saya Mungkin tadi Pak Laguna bilang bahwa Kita nggak bayarnya 2 juta pas ya Mungkin 2 juta 5 ribu gitu ya Karena Mungkin 2.500 untuk Apa namanya untuk Indomaret 2.500 untuk yang lain gitu contohnya Tapi kita isi saldonya adalah 2 juta kan gitu kan Pertanyaan saya sekarang adalah Uang 2 juta itu Disimpan di mana Oleh link aja Disimpan oleh link aja Apa disimpan oleh Indomaret Atau Uangnya itu kita Serahkan kemana gitu Kalau Feren disimpan di bank gitu ya Itu ya Feren Iya Pak Sehingga Keuntungan finansial dari Payment digital itu adalah Bunga Yang ditaruh di bank Bunga dari Dalam tanda petik ya Uang yang disetorkan oleh Pengguna akun link aja di bank gitu ya Iya Oke Pendapat yang lain Pendapat yang lain Kira-kira dimanakah Keuntungan finansial dari payment digital ini Silahkan yang lain pendapatnya Mungkin mau menambahkan gak Fin Iya Pak Silahkan Apa Pendapatnya Alvin Kira-kira keuntungan finansialnya mereka dapat dari mana Bentar Pak Bentar Kalau mereka Ngasih cashback gitu Ngasih cashback belanja di MACD Minimal 100 ribu Dapat cashback 10% gitu Kalau sistem kayak gitu Bukannya mereka rugi ya Silahkan gimana Pernah pakai cashback kan Eh pernah pakai cashback Pernah belanja misalkan Di MACD link aja Kemudian ada kalian lihat Poster gitu Minimal pembelian 100 ribu Di MACD Menggunakan link aja Dapat cashback 10% gitu Kira-kira kenapa link aja Atau fintech payment digital itu Bisa memberikan cashback Bukan berarti artinya mereka akan rugi Dengan mekanisme kerja kayak gitu Ayo Yang lain pendapatnya Silahkan Saya tunggu deh Saya kasih waktu berpikir 2 menit deh Silahkan ya Oke Oke saya kasih clue keuntungan mereka yang pertama Kok kalian beli pulsa Di payment digital Beli 100 ribu Kira-kira bayarnya berapa Atau beli 50 ribu Kira-kira bayarnya berapa 52 ribu Oke Itu clue yang pertama ya Itu clue yang pertama terkait dengan Dari mana Apa? Pajak pembelian Pokoknya clue yang pertama adalah Ketika kalian beli pulsa Misalkan 50 ribu Di payment digital Maka kalian tidak harus Membayar tepat ya 50 ribu Mungkin 51 ribu Atau 52 ribu Apakah selisih itu adalah Keuntungan untuk Link aja Itu baru satu clue saya kasih Silahkan pikirkan coba Dari mana keuntungan untuk Payment digital ini Kemudian keuntungan yang kedua Seperti yang dikatakan Ferran ya Uang yang kita storekan ke top up itu Itu memang ditaruh di bank Kemudian Apa namanya Karena Banyak ya anggap lah Kita misalkan satu orang 500 ribu top up gitu Kalikan dengan misalkan Satu juta orang yang menggunakan Link aja Maka Besarnya bunga yang diendapkan di bank Itu berapa Nah itu salah satu keuntungan juga Dari Mekanisme kerja kayak gitu Atau merugikan dari Si Kemang digitalnya Coba silahkan dibahas Mau Menambahkan pak Maaf Nanti jawabnya salah Ya gak apa-apa Kalau bulan salah Yang salah saya Karena saya Atau Alvin Karena dia yang menjelaskan Kalau yang mahasiswi Menjawab di pertanyaan Bisnis digital Tidak ada salah ya Kalau salah berarti Saya yang kurang bagus menjelaskan Silahkan bulan dijelaskan Pas itu ada cashback Jadi banyak orang Yang membuka aplikasi tersebut Pada saat kita Membuka aplikasi tersebut Kan isi Pakai kotakan pak ya Satu bayar juga Pakai kotanya Mungkin itu pak Oke itu Penjelasan bulan Yang lain gimana? Ada penjelasan lain Kenapa kira-kira mereka Pakai cashback Cashback gitu Apakah itu gak Merugikan mereka gitu Yang lain gimana analisanya? Menurut saya Dengan Ngasih cashback itu Otomatis Menarik Pengguna yang lebih banyak lagi Untuk Maka akun mereka Otomatis Saya kan Sampai sekarang juga Belum tahu Apakah untung atau enggak Tapi dari Perspeksi saya Misalnya mereka rugi Pas ngasih cashback Mereka bakal untungnya Setelah Sekian bulan Sekian hari Orang-orang itu Ngunain link aja Jadi tujuannya Ngasih cashback itu Untuk Pertama menarik Pengguna yang lebih banyak aja sih Supaya menggunakan link aja Itu recall dari saya pak Terima kasih Ya masuk akal ya Analisa yang bagus Karena untuk menarik Konsumen baru Untuk menggunakan aplikasi mereka Jadi ketika mereka belanja di MACD Dan lihat bahwa Oh ternyata link aja Ngasih cashback nih di MACD Mau enggak mau Mereka akan install itu Aplikasi gitu kan Yang lain Analisa yang bagus Dari pal guna yang lain Gimana Kenapa mereka Ngasih cashback Dasar dalam bisnis adalah Strategi apapun yang diberikan oleh Atau strategi apa yang dilakukan oleh Penjual itu pasti akan Selalu menguntungkan mereka ya Itu konsepnya Dalam bisnis Jadi kalau mereka Memberikan cashback Pasti mereka juga akan tetap untung Gitu Nah mekanisme kerjanya Seperti apa Ada yang tahu bagaimana Cara kerja Kerja cashback itu Nggak tahu ya Oke ini korban cashback semua ya Jadi gini Cashback itu kan berlaku Ketika terjadi minimal pembelian kan Misalkan minimal Pembelanjaan 100 ribu Di MACD Maka kalian akan dapat Cashback 110% gitu Contohnya Nah mereka pasti akan memperhitungkan Payment digital dan Merchant yang diajak bekerjasama Pasti sudah memperhitungkan Pembagian profit dari Cashback yang diberikan Jadi kalau Belanja 100 ribu Cashback 10% Dapat berapa kita jadinya 10 ribu pak 10 ribu Berarti 90 ribunya Kemana Dibelanjain Dibelanjain Ya kan kita udah bayar Kan kita udah bayar Kan harga awal yang harus kita bayar kan 100 ribu Tapi karena dapat cashback 10% Kita bayar berapa jadinya 90 ribu 90 ribu Berarti 90 ribu itu Uangnya di Kemana kan dong Siapa yang dapat Tempatnya berbelanja pak Ya pasti merchant dan Payment digitalnya gitu Makanya kan kalau sistem cashback itu Pasti ada Minimal pembelian Dan besarnya cashback itu Antara 5 sampai 15% Karena Itu akan diperhitungkan Dengan berapa profit Yang mereka inginkan Dari cashback tersebut Dan tidak semua produk Juga dapat cashback kan Maksudnya ketika kalian Belanja di MACD Mungkin hanya beberapa produk Tertentu saja Yang dapat cashback Atau sekarang musim promo gitu Maka semua Semua produknya Akan dapat cashback Artinya cashback itu Tidak akan berlaku dalam Setiap hari gitu Mungkin ada event-event tertentu Misalkan ketika akhir tahun Nanti ada cashback Kemudian ketika Liburan sekolah Akan ada cashback Dan seterusnya gitu Jadi itu strategi untuk Pertama menarik konsumen Kemudian yang kedua Untuk mengajak orang belanja Dan tentu cashback itu Bukan sekedar bakar uang Dari fintech ya Tapi mereka memperhitungkan Bahwa merchant ini Kira-kira Dari hasil Apa Risetnya dia gitu Kira-kira pengunjungnya Akan sekian gitu Jadi cashbacknya kita berikan sekian Profitnya kita berikan sekian Dan seterusnya gitu Sampai disini jelas ya Jadi cashback itu adalah Salah satu strategi Yang dilakukan oleh Fintech payment digital Fintech yang bergerak Di investasi juga Kadang melakukan cashback Misalkan kalian pengguna baru Di Bareksa Yang berinvestasi reksadana Ketika kalian berinvestasi 100 ribu minimal Maka kalian bisa dapat Cashback 25 ribu Untuk pembelian produk Reksadana tertentu Jadi saldo kalian Langsung menjadi 125 ribu Itu tujuannya kan Untuk menarik Pengguna baru Untuk membeli produk Reksadana mereka gitu Jadi dapat cashback juga Misalkan kalau di Instagram Itu banyak sekali ada Apa namanya Payment digital Atau Fintech yang bergerak Di investasi ya Yang memberikan promo cashback Misalkan Bareksa Tanam duit Bibit itu memberikan Cashback Misalkan khusus untuk Pembelian produk Reksadana dari Manager sekuritas tertentu Atau manager investasi tertentu Jadi saya rangkum aja ya Ada beberapa Keuntungan yang finansial Yang bisa didapat Fintech payment digital Pertama itu adalah Dari kenaikan akun Maksudnya upgrade akun Kalau kalian punya Mola TV Tau Mola TV gak? Mola TV Yang suka Premier League Harus punya Mola TV ya Kan itu ada Yang basic Kalau gak salah Kemudian ada premium Ada apa gitu ya Nah mereka kan Terus langganan Untuk bayar itu Nah itu salah satu keuntungan dari Fintech juga Ada beberapa fintech yang Kalau mereka ingin upgrade akun Mereka harus bayar gitu Misalkan 6 bulan sekali Atau setahun gitu Jadi jasa untuk upgrade-nya itu Bisa menjadi keuntungan finansial juga Yang kedua adalah Selisih dari Jasa-jasa yang mereka tawarkan Misalkan kalian beli pulsa 50 ribu Kalian bayarnya 52 ribu Maka mungkin Sisa seribu itu akan diberikan kepada Fintech Payment digitalnya gitu Terus yang ketiga Yang diberikan Feren tadi benar ya Uang yang diendapkan Dari saldonya ini Kan itu ditaruh di bank ya Maka bunga dari uang yang diendapkan Itu akan menjadi keuntungan Dari fintech Kemudian yang keempat itu Keuntungan finansialnya adalah Kerjasama dari merchant Semakin banyak payment digital Yang bekerjasama dengan merchant Maka promonya akan semakin besar Orang yang pakai fintech itu Akan semakin banyak Maka keuntungan untuk fintechnya Akan semakin besar juga gitu Terus yang kelima itu adalah Iklan 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 dalam aplikasi mereka Atau iklan dalam media sosial mereka Atau iklan dalam website mereka Misalkan ada merchant yang promo Produk ini dapat Misalkan kalau beli link aja Beli satu gratis satu Nah itu kan termasuk iklan juga Atau ada merchant baru yang bekerjasama dengan Fintech payment digitalnya Nah itu juga akan jadi keuntungan finansial Buat fintech payment digital Oke jadi ada lima Kalau menurut saya ya Setelah saya identifikasi itu ada lima Pertama adalah Dari apa tadi Upgrade akun Kemudian Jasa Jasa yang diberikan Bayar BPJS Bayar listrik Bayar air gitu Selisihnya itu ya Kemudian Apa namanya itu nih Bunga dari uang yang didapkan di bank Kemudian kerjasama dengan merchant Termasuk cashback cashback itu ya Sama yang terakhir adalah iklan gitu Sampai disini jelas Kalau ada yang menemukan Nanti bisa disampaikan ke saya ya Sebetulnya ada yang baca Dapat dari mana sih Payment digital digital itu keuntungan Nanti coba kita lihat ya Yang lain Ada mau ditanyakan sebelum kita masuk ke dana Kalau tidak kita masuk ke harja ya Pak Ya silahkan Alvin Pak ini kan Saya kan Sharein di google pak Terus saya Menemukan Penghasilan dari Digital ini Seperti Memonetisasi data pengguna dan Merchant Lalu kemudian Biaya dan bunga layanan Bayar kemudian Atau pay letter Itu gimana maksudnya pak Memonetisasi itu saya gak paham Maksudnya Apakah itu artinya menjual data pengguna Kalau menjual data pengguna kan gak boleh Ya Saya gak paham yang nomor satu ya Memonetisasi itu apa maksudnya Saya gak paham Yang kedua pak Alvin Biaya dan bunga layanan Bayar kemudian Atau pay letter Pay letter Biaya dan bayar bunga kemudian Pay letter Oh gini Kalau Kalau kita bayar gini Bayar apa Barang gitu Kemudian Kita dapat barangnya sekarang Dan kita membayarnya kemudian Kayak Kita mencicil ya Kayak kita mencicil Jadi kita bisa Jadi Fintech payment digitalnya itu dapat Apa namanya Dapat keuntungan dari bunga Pinjamannya Eh bunga pembayaran cicilannya Mungkin maksudnya itu kredifu gak ya Kalau kredifu ya Dia karena fintechnya itu bergerak di Khusus untuk kredit Untuk pembelanjaan daring gitu Begitu Alvin Ya pak Baik pak Oke Sekarang kita masuk ke dana ya Ke Harja Silahkan Harja bisa presentasi ya Bisa ditutup Ya tutup kan Oke laptopnya Harja katanya Baik Sekian Presentasi dari saya Jika ada salah kata Saya mohon Terima kasih Oke Terima kasih Alvin Sekarang kita masuk ke presentasi dana ya Kira-kira apakah ada yang berbeda Dari konsep kerjanya dana Dibandingkan link aja Coba sebentar kita cek ya Silahkan Harja bisa presentasi Baik saya akan presentasi Payment digital Dana Saya pakai aplikasi aja pak ya Oke silahkan Bersambung sudah muncul harja silakan adalah aplikasi aplikasi uang elektronik yang sangat praktis aplikasi aplikasi dana merupakan usaha dari PT Elang Mahkota Teknologi yang bekerjasama dengan Anfinansial aplikasi eh diam-diam di aplikasi dana minimal pengisian saldonya Rp50.000 per transaksi dan maksimal pengisian saldonya adalah Rp500.000 per transaksi kemudian isi saldo dana ini bisa diisi dari Alfamart, Indomart Pegadaian, Kantor Pos Ramayana, Robinson Blumart kemudian dari bank juga bisa kemudian layanan aplikasi dana ini ada 10 pak ya yang pertama ada daily yang kedua transfer yang ketiga bil yang keempat entertainment yang kelima keuangan yang keenam asuransi pribadi yang ketujuh cariti yang kegelapan transportasi yang kesembilan belanja kemudian yang terakhir kesehatan kemudian yang pertama dari daily layanannya ada isi pulsa atau paket data kemudian ada home shopping kemudian ada loyalty dan delivery untuk isi pulsa dan kuota sama seperti kita beli kuota di Indomaret tetapi di sini pembayarannya melakukan saldo aplikasi dana kemudian home shopping home shopping pada aplikasi dana ini ini berisi kayak toko toko-toko gitu ada baju jual-jual baju kosmetik yang disediakan dari aplikasi dana kemudian loyalty ini membeli barang kemudian kita mendapatkan poin poin tersebut berupa voucher potongan harga delivery ini kita bisa mengantarkan barang ke tujuan kita menggunakan aplikasi dana tetapi delivery ini hanya bisa digunakan di Jakarta itu saya lihat kemudian di transfer ada dana dana kaget tarik saldo patungan transfer via chat transfer via bank dana kaget ini berupa kita memberikan dana kepada pengguna aplikasi dana kita bisa berapa saja memberikan saldo saldo kita kepada pengguna aplikasi dana dan kita secara acak memberikan saldo di aplikasi dana kita kemudian kemudian tarik saldo terima kasih harja presentasinya saya rasa fiturnya sama ya cuma pertanyaan saya ke harja adalah fintech payment digital kan isu terbesarnya adalah keamanan pengguna ya kira-kira kalau dana ini mereka mengamankan data pengguna itu caranya gimana sebelum membuka aplikasi dana biasanya kita memasukkan kode atau password ID dari aplikasi dana yang kita punya password akun aplikasi dana oke jadi ada password ada pakai sidik jari gitu ya kalau payment digital yang lain ada yang pakai sidik jari ada yang pakai UTP ada verifikasi dua langkah dua tahap itu ya ada lagi yang mau dijelaskan Harjo ya kemudian lanjut ke transfer patungan patungan ini berupa jika kita di sesuatu tempat misalkan kita di MACD yang menyediakan pembayaran via dana kita bisa membayar bil yang kita pesen itu patungan sama teman kita kita bisa mengumpulkan dana kita misalkan sama-sama 10 ribu biar bisa bayar ke McDonald nya itu gitu pak kita patungan sama teman kita yang kita belanja gitu ya memang semua fitur bisa diakses kalau kita udah login ya itu saldonya saya tadi lihat masih nol jadi kalau harja berminat pakai dana ya di top up dulu 500 ribu kemudian itu kan ada bills nya ada bayar listrik ada bayar air itu kalau gak salah bisa disetting untuk pembayarannya kapan gitu ya awal bulan berapa kemana itu bisa disetting payment digital yang lain ada kemudian itu akan langsung dibayarkan di awal bulan gitu jadi kita gak perlu repot-repot lagi untuk bayar listrik bayar air internet terutama ya internet dan kabel tv kemudian telkom kemudian kalau ada yang pasca bayar juga bisa dan di bawahnya itu ada games ya jadi yang mau beli skin mau beli hero mau beli diamond nah itu silahkan dan disana juga ada pembelian emas kalau gak salah itu itu ada emas berarti kalian bisa beli saldo saldo apa emas kemudian ada BPJS yang pakai BPJS itu misalkan kalian bisa top up akhir bulan kemudian di awal bulan bisa bayar dan kalau mau donasi kalian bisa langsung ke dompet doava kalau gak salah yang baru bekerja sama dengan dana itu baru dompet doava dan nanti kalau ada merchant lain yang bekerja sama khusus donasi itu akan bisa muncul disana kalau belanja dia baru di Lazada sama Bukalapak ya mungkin kalau di e-commerce yang lain belum gitu tapi semakin mereka banyak mengajak merchant maka akan semakin banyak juga konsumen yang akan pakai payment digital dia gitu oke terima kasih banyak ya Harja bisa saya yang presentasi sebentar iya pak ini presentasinya Harja sama Alvin mantap ya duo offliner nih oke sekarang terima kasih pak sebelumnya pak oke sebentar saya yang presentasi sebentar ya lagi dikit aja 5 menit aja ini materinya gampang nih payment digital kalau ditanya pelopor payment digital itu apa ya kalau ditanya pelopornya itu kalau gak salah kalau saya tidak salah ya itu adalah paypal ini kelihatan kan ya kelihatan ya kelihatan kelihatan pak kalau gak salah ini paypal ini dari Amerika Serikat yang pertama kali membuat ekosistem untuk pembayaran digital untuk mendukung e-commerce gitu jadi kalau kalian mau tahu seperti apa paypal itu ini kalian bisa klik paypal.com pilih yang paypal.com slash id ya itu akan muncul yang website di Indonesia gitu kemudian dia bisa mengirim pembayaran ke semua orang di seluruh dunia belanja di mana aja ya kalian bisa misalnya kalau barang-barang payment apa barang-barang di di e-commerce itu kan belum tentu ada di Indonesia ya kalian bisa belanja di ebay atau di amazon nah kalian bayarnya itu bisa pakai paypal ini kan ada ebay sama amazon kalau gak salah kalian bisa bayarnya di paypal kemudian apa lagi ya oke keamanan sebentar lah di dana nah ini kalian ada pribadi gimana cara bayar pakai paypal paypal ini ada kirim pembayaran apa dan seterusnya kemudian untuk mitra dan seterusnya gitu kalian bisa baca di websitenya paypal ya nah kemudian untuk dana jadi dia menerapkan beberapa sistem keamanan ya karena kita bicara fintech yang payment digital kan karena kita ada saldo di sana maka pengembang sistemnya atau aplikasinya itu harus memperhitungkan bagaimana sistem keamanannya gitu ya jadi mereka pakai kode pin dan OTP ya transaksi lebih aman dengan kode pin dan OTP membayar gitu kalian akan diminta pin atau verifikasi dua langkah menggunakan OTP kemudian garansi 100% saldo dan alat pembayaran yang tersimpan dijamin 100% keamanannya oke ada kode QR dinamis yang berarti yang kodenya itu ganti-ganti kalau kalian melakukan pembayaran sistem keamanan tercanggih dan terpercaya kalau kalian mau klik itu bisa cek di sini kode QR dinamis oke ini mungkin ganti-ganti ya kode pin ini kemudian garansi 100% inilah jadi aman lah kalau menggunakan dana atau pakai dompet digital yang lain karena ini setahu saya sudah apa namanya resmi dan terdaftar juga oleh peraturan ya gitu kemudian kalau frequently asked questionnya kalau tadi di link aja itu kan ada yang premium ya kalau nggak salah premium eh full service sorry nah di sini ini ada akun dana premium gitu jadi kalau dana kalian baru install itu biasanya dana yang tidak premium kemudian di sini ada akun dana premium apa keuntungannya sama seperti full service ya top up sampai 10 juta kirim uang tarik tunai kemudian dapat penawaran spesial semakin kalian misalkan kalau kalian sering terbang pakai Garuda pasti dapat Garuda Miles ya atau pakai kartu Garuda yang silver yang platinum dan seterusnya nah itu akan dapat penawaran spesial gitu nah penawaran spesialnya kalian bisa cek di promo di slash promo ya nah misalkan 10% diskon untuk yang pengguna dana premium gitu contohnya nah ini iklan-iklan yang masuk ke dana dari merchantnya yang bekerja sama dengan dana gitu ya kan jadi ini kan iklan-iklan nih misalkan ini ya kita klik misalkan bayar praktis kemudian voucher kalau bayar pakai Digibank dari DBS itu dapat voucher dana 20 ribu jadi saldo dana kita nambah atau bisa dipergunakan untuk pembayaran yang lain gitu tapi ingat voucher berlaku dengan minimum transaksi pasti ada minimum transaksinya ya dan ada jangka waktu kapan berlaku gak mungkin selamanya gitu oke saya rasa itu ya sudah jelas deh untuk payment digital pak izin bertanya pak ya silahkan harja kalau di aplikasi dana tuh yang jual beli emas tuh kita gak dapat emasnya pak ya ya jadi sama seperti beli emas di Bukalapak ya kan sebenarnya intinya sekarang kan orang ragu untuk menyimpan emas ya artinya bahwa menyimpan emas itu sangat yang disimpan itu kan sebenarnya bukan perhiasan kalau perhiasan kan bisa dipakai tapi yang kita simpan ini kan emas batangan ya kalau kita nyimpan emas 10 gram itu kan rawan hilang kemudian rawan terselip dan seterusnya kalau pengalaman saya belanja di emas di Bukalapak itu kita bayar kita dapat emas tapi emasnya itu disimpan dalam bentuk rupiah kayak tabungan pegadaian gitu loh tabungan emas pegadaian jadi tabungannya itu nanti dalam bentuk rupiah atau gram gram emas misalkan kalau sekarang per gram kan gak salah 930 ribu ya jadi kalau kita beli 1 juta di dana gitu misalnya kita akan dapat emas misalkan 1,1 gram nah emasnya itu disimpan dalam bentuk saldo oke kalau itu mau dicetak juga boleh kalau dibuka emas yang dibuka Lapa itu bisa dicetak kemudian emasnya itu dikirim ke kita tapi kan itu sangat riskan ya karena nyimpan emasnya jadi lebih baik kita nyimpannya dalam bentuk saldo aja kalau mau dijual juga boleh di buyback juga boleh kalau disimpan untuk investasi juga boleh gitu itu harja baik Pak terima kasih Pak ya jadi bagi teman-teman yang punya Bukalapak coba cek di bagian investasi ada menu investasi kalau gak salah ada 2 itu ada buka emas sama buka reksa kalau kalian gak ngerti reksa dana kalian bisa beli emas oke karena pandemi ini emas harga emas tahun terakhir itu naik ya dari 700 ribu sekarang udah jadi 900 ribu hampir nyentuh 1 juta jadi coba deh ditunggu tahun depan emasnya per gram bisa 1 juta tuh jadi beruntung lah bagi kalian yang punya emas gitu tapi kalau perhiasan dia cenderung turun harganya karena pemakaian kalian lebih baik punya emas yang batangan tapi batangan kan resikonya hilang jadi lebih baik kalian beli emas batangan tapi disimpan dalam bentuk saldo bisa pakai tabungan emas yang pegadaian mobile atau via Bukalapak atau via dana atau bisa Tokopedia juga ada buka emas kalau gak salah eh sorry nabung emas kalau gak salah di Tokopedia coba dicek deh ya kan daripada uangnya dipakai yang aneh-aneh yang gak jelas penting beli emas bisa mulai dari 5 ribu loh dari 10 ribu kalian kumpulin tuh selama kuliah 3 tahun pas lulus sudah ada punya modal gitu ya kita minggu depan bahas yang fintech investasi ya siapa yang mau presentasi kita bahas fintech yang misalkan seperti reksadana ada bareksa ada tanam duit sama ada bibit gitu atau kalian bisa pakai yang lain deh banyak silahkan dipilih siapa yang mau presentasi minggu depan selain harja dan Alvin fintech yang bergerak di bidang investasi atau platformnya adalah investment ya siapa yang mau oke deh kalau belum ada yang sekarang mau saya berikan kalian kesempatan untuk membaca ya membaca dulu fintech yang bergerak di investment atau investasi coba dibaca dulu nanti minggu sore beritahu saya siapa yang mau presentasi jelas ya sepakat gitu kan halo gimana sepakat pak oke jadi sepakat pak saya berikan waktu sampai minggu sore ya nanti beritahu saya minggu sore siapa yang akan presentasi dari kelas 3C khusus fintech yang bergerak di investasi di investment bisa apa namanya bisa reksadana mungkin kalau ada emas kemudian kalau ada aset kripto misalkan bitcoin kalau kalian paham ya bitcoin ethereum ada yang lainnya pakai aset kripto boleh terserah kalian yang penting dia bergerak di bidang investment atau investasi coba deh dicari ya fintech yang bergerak di investasi oke kalau tidak ada saya ucapkan terima kasih buat Harja dan Alvin udah presentasi payment digital materinya sebenarnya cukup mudah cuma harus dipahami tadi dari mana mereka dapat keuntungan dan security atau keamanan itu sangat penting dari fintech payment digital untuk menyelamatkan atau mengamankan akun dan saldo dari pengguna gitu karena sekalinya ada cerita bahwa ada pengguna dana misalkan yang kehilangan saldo maka sekali saat itu juga maka semua akan runtuh artinya bahwa kepercayaan publik terhadap fintech itu juga akan runtuh dan kalau kepercayaan udah hilang maka seperti kita sama mantan maka gak akan ada komunikasi lagi gak akan mudah dipercaya lagi dan membangun ekosistem dari fintech itu akan lebih sulit lagi jadi sebenarnya modal utama dari ekosistem bisnis digital dan teknologi keuangan itu adalah kepercayaan menjaga kepercayaan dari konsumen menjaga kepercayaan dari merchant-merchant yang bekerjasama dengan fintechnya sehingga kalau udah kepercayaan itu tumbuh maka banyak orang yang pakai payment digital sehingga Indonesia itu akan menuju cashless society artinya masyarakat yang gak lagi pakai uang secara fisik tapi pakai uang secara digital jadi di masa depan kita berharap semuanya akan pakai cashless society agar tidak ada lagi masyarakat yang ngambek karena kembaliannya dibayar pakai apa permen pakai permen karena kalau kalian bayarnya pakai dana maka tidak akan ada lagi alasan atau merchant yang bilang maaf ya seribunya kita bayar pakai permen nah itu gak akan ada lagi itu akan terjadi kalau kita semua cashless society oke terima kasih ya buat Alvin dan Harja itulah materi payment digital nanti akan saya upload di youtube bagi yang mau menonton lagi atau mau menyebarkan juga boleh oke terima kasih banyak ya semoga semua sehat kita bertemu minggu depan ya materinya ada